Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 23. Namun percaya atau tidak, ini harus dialaminya. Waktu kedua lawannya menyerang serempak, pun Hong HWSO tak sepenuhnya berhasil menyelamatkan diri dengan Hui Hun Ki, lo, mega terbang naik turun. Betisnya terkait Tiat Kowai sehingga berdarah, namun ia juga berhasil menendang orang itu sampai terpental mundur. Tetapi ujung tombak Lu Kan San menyusul mengenai pundaknya, meskipun yang diincar oleh musuh sebenarnya adalah leher. Inikah makna firasatku ketika hendak meninggalkan Siong San dulu pikir pun Hong HWSO. Sementara Lu Kan San tak kenal ampun telah menusuk pula, kali ini ia baik-baik mengincar sasarannya dengan cermat. Sambil menyerang, ia membentak pula, hari ini kau mampus di tangan Ciki Tong Chu, keledai tua. Tapi sesosok tubuh melayang dari atas genteng dengan kecepatan kilat, menyelamatkan pun Hong HWSO. Satu tangannya menebas ke tangkai tombak sehingga patah, dan tangan lainnya mendorong Lu Kan San sampai mencelat mundur. Hihi, sejak kapan Hab Tzu menjadi Ciki Tong Chu ejek bayangan, yang menolong pun Hong HWSO itu? Lu Kan San dengan terkejut membentak, kaos ya. Kalimatnya tertelan kembali ke dalam tenggorokan, sebab ia segera mengenali orang itu. Kau-kau, adalah. Ternyata dia cuma Lu Kan San. Gadunganlah sebenarnya adalah Hab Tzu, si Komandan Hiat Tzu, yang mengemban tugas dari Yong Cheng untuk mengadu domba Siow Lin Pai dan Huw Liyong Pang, sesuai dengan usul Liyong Ketoh. Sedang orang bersenjata Tiat Kuai itu bernama Tem Tai Liyong, seorang Mongol, wakil komandan Hiat Tzu. Dengan gabungan antara dua orang itu, apalagi cuma pun Hong HWSO, bahkan pun Bu HWSO atau Ketua HWL Liyong Pang juga tak bisa mengalahkan mereka. Hab Tzu gentar kepada penolong pun Hong HWSO itu, sebab ia mengenal pendatang baru itu adalah Pak Kiong Liyong, general tua yang sudah lama menghilang dari Pak Hia. Sebaliknya Tem Tai Liyong yang merupakan orang baru di Pak Hia itu belum kenal siapa Pak Kiong Liyong. Berbekal sikap macam itu. Tem Tai Liyong bangkit lagi, lalu menerkam dengan ia lang tiaukan, serigala liar melompati parit, ujung tiat kuainya yang tajam langsung hendak membedah perut Pak Kiong Liyong. Tem Tai Liyong, dialah Pak Kiong Liyong seru Hab Tzu memperingatkan. Namun Tem Tai Liyong malah menambah tenaganya. Pikirnya, kalau Kim Seng Pak kabarnya bisa mengalahkan Pak Kiong Liyong, kenapa dia tidak bisa? Siapa tahu kalau Kaisar mendengar berita kemenangannya, kedudukannya akan ditukar dengan Hab Tzu. Hanya saja, kali ini ia terlalu gegabah menghitung kekuatan lawannya. Pak Kiong Liyong dengan tangkas memiringkan tubuhnya, dua tangannya bergerak sekaligus, Tangan kiri mencengkeram lengan, tangan kanan mencengkeram pinggul. Lalu ia memutar tubuh sambil melemparkan Tem Tai Liyong lewat belakang pundaknya. Maka terlemparlah Tem Tai Liyong tidak tanggung-tanggung, melayang sampai jatuh di atas genteng, lalu merosot turun dalam keadaan babak belur. Dalam urusan banting-membanting, Tem Tai Liyong sebenarnya mahir juga gulat mongol, namun kali ini ia harus rela mencicipi gulat gaya mancu yang disebut Sut Kau. Sebetulnya Tem Tai Liyong berilmu tidak lemah, kalau ia tidak gegabah, tentu tidak semudah itu ia dipecundangi. Sementara itu, dari atas genteng berlompatan pula dua sosok tubuh. Mereka lah Tong Lem Hau dan muridnya, Pangeran Intong, yang siang tadi juga tiba di Yeupin. Jadi pihak Hwe Liyong Pang dan Sio Lin Pai yang bermaksud saling mengunjungi itu malahan berpapasan di Yeupin. Mengenali Tong Lem Hau, pun Hong Hwe Sio cepat berseru, Pang Cu, tolong jelaskan kepada anak buahnya bahwa Sahut Tong Lem Hau, mereka bukan anak buahku, Toa Su Hu. Sambil berbicara, tubuhnya bergerak cepat sekali mengelilingi Arna, merobohkan beberapa anggota Hwe Liyong Pang Palsu yang sebenarnya adalah anggota-anggota Hiat Ticu itu. Sedangkan Intong mengamuk pula dengan ganas. Ada lawan yang dipecahkan kepalanya, dijebol dadanya atau dicabut tangannya dengan penaganya yang besar. Keruan pihak musuh jadi gempar melihat keganasannya. Biarpun yang dibunuhi adalah musuh, namun pun Hong Hwe Sio jadi berkesan kurang baik kepada Intong. Sementara Tong Lem Hau juga telah membentak muridnya, Intong, kuasa dirimu. Baik, Su Hu, Sahut Intong yang menyesal karena kelakuannya telah membuat tidak senang gurunya. Melihat datangnya Pak Kiong Liyong, Tong Lem Hau dan Intong, pihak Hiat Ticu insyaf bahwa mereka kini berada di pihak berbahaya, Kan Loh Tin mereka juga mulai berantakan. Hab Tu segera bersuit nyaring sebagai isyarat untuk mengundurkan diri, La sendiri langsung melompat ke atas genteng, diikuti oleh Tem Tai Liyong yang meskipun badannya terasa remuk namun memaksa untuk menyelamatkan diri. Beberapa anggota Hiat Ticu juga berhasil menjauhkan diri dari Arna, tetapi sebagian besar dari mereka belum lepas dari lawan mereka. Sambil berbicara, tubuhnya bergerak cepat sekali mengelilingi Arna, merobohkan beberapa anggota. Hwe Liyong Pang Palsu yang sebenarnya adalah anggota-anggota Hiat Ticu itu. Untuk menolong teman-teman yang masih ketinggalan, Hab Tu, Tem Tai Liyong dan beberapa anak buah mereka lalu mengeluarkan senjata khas kelompok mereka. Kantung-kantung kulit besar yang di dalamnya ada pisau jepit yang bisa memutuskan leher, yang dikendalikan dengan rantai panjang tipis. Maka sesaat kemudian, di atas halaman belakang wihara itu melayang-layanglah senjata-senjata maut itu, siap mencaplok batok kepala siapapun yang lengah. Hampir bersamaan, Bong Lem H.O.U. dan Pak Kiong Leong berteriak memperingatkan para pendeta, Awas Yiat Ticu. Para pendeta Siow Lim Pai dan Gobi Pai memang belum pernah melihat senjata seaneh itu, belum tahu pula kera kerjanya senjata itu. Mereka hanya merasakan bahwa senjata aneh itu rupanya amat berbahaya, sebab Pak Kiong Leong dan Tong Lem H.O.U. sendiri nampaknya khawatir. Ketika sebuah kantung Hiat Ticu menyambar kepala buteng H.O.U., pendeta itu mengelak sambil menunduk. Namun kantung kulit itu seperti seekor makhluk bernyawa yang tidak jatuh berkat kantung kulit tipis yang menyelubungi bagian luarnya dan berfungsi sebagai parasut itu, dengan pengendalian jarak jauh yang mahir, kantung kulit itu terus mengejar kepala buteng H.O.U. Sekilas nampak mulut kantung itu seperti rahang seekor ikan Hiu yang penuh gigi tajam, siap mengeremus hancur kepala korbannya. Cepat buteng H.O.U. menikamkan pedangnya ke dalam kantung kulit itu, pisau-pisau dalam kantung segera menjepit dan mematahkan pedang buteng H.O.U.U. Tapi ujung pedang buteng H.O.U. juga berhasil merobek kulit tipis pelapis luar kantung itu, sehingga udaranya bocor dan kantung itu jatuh ke tanah, tak bisa dikendalikan lagi. Namun rupanya buteng H.O.U. lengah, dari belakangnya menyambarlah kantung lainnya yang langsung menungkrut kepalanya. Tak terlihat bagaimana muka buteng H.O.U.U. sebab tertutup kantung maut itu, namun kalau melihat gerakan tubuhnya, jelas pendepak itu amat kesakitan. Tapi rasa sakit itu tidak lama, sebab kantung kulit itu terbang lagi meninggalkan tubuh buteng H.O.U.U. tetapi membawa serta batok kepaiannya. Korban Hiat T.C.U. jatuh pula di pihak S.O.U. Lim Pai. Dua pendekta huruf C juga menjadi pendekta-pendekta tak berkepala. Cocok dengan namanya, Hiat T.C.U. setetes darah, para korban tidak mengeluarkan banyak darah, hanya sedikit saja. Jatuhnya korban-korban itu menimbulkan kemurkaan Tong L.M.H.U., Pak Kiong Leong dan Pun Hong H.W.S.U. Sebelum korban Hiat T.C.U. bertambah, mereka bertiga melompat ke atas untuk menyambar para Hiat T.C.U. yang masih menerbangkan senjata mereka seasyik anak-anak bermain layang-layang. Tiga pukulan dasyat dari tiga tokoh tua yang marah itu segera mengambil korbannya. Pun Hong H.W.S.U. mengeluarkan T.I.-1 I.K.K.I. Mkong Chiang, telapak malaikat tenaga raksasa, sepasang telapak tangannya. Menghembuskan tenaga maha kuat, sehingga lembaran-lembaran genteng tersingkap lepas dari kerangkanya seperti dilewati badai. Dua anggota Hiat T.C.U. terpental dengan isi tubuh lulu lantak, darah mengalir dari semua lubang tubuh mereka. Sementara Pak Kiong Leong dengan H.W.I. Ong Sin Kang juga telah mengambil korban dua alko jok kejam itu. Keduanya roboh dengan tubuh hangus, seperti sepotong daging yang terlambat diangkat dari penggorengan. Ketua H.W.I. Ong Pang adalah yang paling hebat di antara tiga orang itu, dengan pukulan Hian Im Chiang. Pukulannya tidak kelihatan hebat, tidak pula menerbitkan angin menderu yang memekakkan telinga, namun seolah ada jutaan batang jarum es lembut yang disebarkan dalam lingkaran seluas beberapa tombak. Empat tombak di sekitarnya, empat pula anggota Hiat T.C.U. yang menggeliat kejang dan roboh dengan kulit membeku kebiruan. Mereka merasa pori-pori tubuh mereka diresapi hawa dingin luar biasa, membuat darah menggumpal. Menyumbat, nadi dan jantung pun tak mampu berdenyut lagi. H.W.I. Ong bergidik melihatnya, lah segera kerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk kabur secepat-cepatnya. Sisa anak buahnya yang masih tertinggal tidak dihiraukannya lagi. Namun Pak Kiong Leong mengejarnya dan membentak, Jangan buru-buru pergi, saudara Hab, kita kan kenalan lama belum sempat berbincang-bincang. Alangkah takutnya Hab T.C.U. mendengar itu, ia tahu yang dimaksud dengan berbincang-bincang ialah diperas keterangannya dari mulutnya. Dua orang Hiat T.C.U. yang berlari di dekatnya, tiba-tiba dicengkeramnya dengan kedua tangannya yang bagaikan cakar-cakar elang, lalu dilemparkan ke arah Pak Kiong Leong, dan ia sendiri kabur secepatnya. Mengira dirinya diserang, karena malam gelap, Pak Kiong Leong menyambut tubuh kedua Hiat T.C.U. itu dengan sengit, sehingga mereka mencelat dengan tulang-tulang rusuk berpatahan. Namun ia kehilangan jejak Hab T.U. Yang langsung menghilang dalam lorong-lorong kecil kota Yeupin yang ruat seperti sarang laba-laba itu. Bahkan Temtai Leong dan beberapa Hiat T.C.U. yang berkepandayan agak tinggi juga berhasil lolos. Yang kasihan adalah para Hiat T.C.U. yang ilmunya pas-pasan dan tak sempat kabur. Untunglah Tong Lem H.O.U. dan lain-lainnya bukan orang haos darah, kecuali Intong yang biarpun kejam namun tak berani berbuat semuanya di hadapan gurunya. Para Hiat T.C.U. yang tersisa dan masih hidup itu akhirnya hanya ditotok lumpuh dan ditawan. Pihak para pendeta berkabung karena kehilangan tiga orang, termasuk Buteng H.W.S.U., situon rumah yang mengesankan. Namun pihak Hiat T.C.U. harus meninggalkan sepuluh mayat dan empat orang tawanan. Sambil menarik napas, Pun Hong H.W.S.U. berkata, tak terduga ada peristiwa menyedihkan macam ini. Kiranya orang-orang ini hanyalah anggota-anggota H.W.L. Yongpang gadungan. Dan berita tentang murid-murid S.Y.O. Lim Pai yang membunuh 89 anggota H.W.L. Yongpang itu juga. Tong Lem H.O.U. cepat menukas lembut, Jangan khawatir, Toa Suhu, Sejak semulapun aku tidak percaya murid-murid S.Y.O. Lim Pai menghasilkan tindakan diadap macam itu. Kami harap Toa Suhu juga percaya bahwa kami takkan menggunakan senjata-senjata keji macam itu sambil menunjuk sebuah kantong. Kulit Hiat T.C.U. yang tergeletak di tanah. Sikap ketua H.W.S.1. Yongpang itu amat melegakan Pun Hong H.W.S.U. yang memang datang untuk berdamai, Bukan untuk berkelahi. Semuanya jelas sekarang, kata Pun Hong H.W.S.U. Ada pihak yang menyamar sebagai orang H.W.L. Yongpang maupun S.Y.O. Lim Pai untuk mengadu domba kita. Mereka menginginkan H.W.L. Yongpang dan S.Y.O. Lim Pai cakar-cakaran kata Pak Kiong Liong. Mereka lupa bahwa di dalam H.W.L. Yongpang dan S.Y.O. Lim Pai ada orang-orang berkepala dingin yang tak gampang dihasut. Si pengadu domba itu harus gigit jari. Sampai di sini, kedua belah pihak sepakat. Namun ketidaksepakatan dimulai ketika Pun Hong H.W.S.U. berkata, Benar, Pangeran Inti benar-benar licik sekali. Pak Kiong Liong terkejut mendengarnya. Maaf, Toa Suhu, apakah arti ucapan Toa Suhu itu? Adu domba ini pasti didalangi oleh Pangeran Inti, karena dia tidak suka kehilangan H.W.L. Yongpang yang diharapkan sebagai alat ambisinya kelak. Pak Kiong Goan S.W.E., kami baru pulang dari Pak Hia untuk berbincang dengan Pak Manda Sri Baginda, dan ketika itu keadaan istana masih berantakan karena baru saja ada bentrokan antara dua kelompok pengawal istana, mereka juga diadu domba oleh Inti. Aku kira Toa Suhu keliru. Mana mungkin Pangeran Inti mendalangi adu domba ini? Orang yang menyamar sebagai luku santadi sebenarnya adalah H.T.U., Komandan Hiat T.U., Regu Algojo Bengis yang hanya menjalankan perintah Yongcheng. Pun Hong H.W.S.U. termangu-mangu lalu menjelenggelengkan kepalanya, jadi Pak Kiong Goan S.W.E. malah menuduh Sri Baginda yang mendalanginya. Ini tidak mungkin juga. Ketahuilah, perjalananku ini juga atas permintaan Sri Baginda untuk merundingkan perdamaian dengan H.W.E. Lyong Pang, tidakkah ini menandakan bahwa Sri Baginda adalah seorang yang berusaha menghindari pertumpahan darah? Itulah kelicikan Yongcheng suara Pak Kiong Lyong mulai meninggi. Dia sanggup bermuka dua dengan sempurna. Di hadapan T.U.A. Suhu, dia berperanan sebagai seorang yang cinta damai dan menghindari kekerasan. Tetapi di belakang layar dia menyuruh Algojo-Algojonya untuk mengadu domba, belumkah T.U.A. Suhu menyadari hal ini? Goan S.W.E., kau lah yang berat sebelah. Sri Baginda sampai sekarang belum sempat mewujudkan janjinya karena keaaan negeri belum aman, ini antara lain karena orang-orang semacan Goan S.W.E. yang ngotot mendukung. Pangeran Inti sambil menghasut ke sana kemari. Tidakkah Goan S.W.E. sebenarnya hanya putus asa karena Pangeran Inti gagal naik tahta? Pembicaraan jadi tegang karena Pak Kiong Lyong dan Pun Hong H.W.E. S.W.E. ngotot memelam momongan masing-masing di Pak Hia sana. Sedangkan Pangeran Intong diam-diam bersorak dalam hati, ia ingin ada keributan, tidak peduli siapa lawan siapa, sebab hanya dalam suasana macam itulah maka rencananya akan mendapat banyak peluang untuk berhasil. Dengan tegang dia menunggu, siapa yang akan menjotos lebih dulu? Ternyata tidak ada adu jotos, sebab Ketua H.W.E. Lyong Pang segera menempatkan diri di tengah sambil berkata, Hi, kalian yang sudah berjenggot putih ini apakah hendak bertingkah laku seperti anak-anak berebutan kembang gula? Kalian berselisih pendapat, itu tidak keliru, tetapi tidakkah kalian sabar menunggu munculnya kebenaran yang sejati? Setidak-tidaknya kalian punya persamaan, yaitu sama. Sama tidak ingin melihat pertumpahan darah di kekaisaran ini, ingin melihat kekaisaran ini aman, bukankah begitu? Kau benar, A.H.O.U. Kau benar, Pangcu. Yang kecewa adalah Entong, baku hantang yang diharapkannya ternyata tidak terjadi. Sementara itu, mayat-mayat segera dibereskan, yang luka-luka diobati. Empat hiat ticu yang ditawan itu segera ditanyai, tetapi mereka hanyalah anak buah yang tidak tahu terlalu banyak, mereka hanya menjalankan perintah dan menurut saja ketika disuruh menyamar sebagai orang-orang HWL Yongpang. Beberapa hari sebelum kami berangkat dari Pak Hia, sekelompok teman kami memang mendapat tugas yang agak ganjil, kata seorang hiat ticu yang sakit hati karena ditinggalkan begitu saja oleh Hap Tzu. Teman-teman kami itu disuruh mencukur gundul kepala mereka, dan mereka dipilih dari orang-orang yang pandai. Bertempur dengan Tzuya, mereka juga diajari beberapa jurus ilmu Toya. Wajah pun Hong HW.S.O. berkerut mendengar keterangan itu, kepercayaannya akan keluaran Budi Yang Cheng mulai terusik, biarpun belum lenyap sama sekali. Ilmu Toya apa, dan siapa yang melatihnya desak pun Hong HW.S.O., lebih bernafsu dari Pak Kiong Leong dan Tonglem H.O.U. yang bukan pendeta. Sahut si tawanan, entahlah, Toa Suhu, aku agak lupa meskipun temanku pernah bercerita kepadaku. Kalau tidak salah seperti, ho, mo, entah apa kelanjutannya. Ho, mo, tung, ho, atea, benar. Siapa yang melatih? Aku tidak tahu. Mereka diijankan berlatih di ruangan yang secara pribadi sering digunakan latihan seribaginda sendiri. Ku Ping pun Hong HW.S.O. dan pendeta-pendeta Siaolin Pai lainnya berdengung mendengar jawaban itu. Suka atau tidak suka? Mereka mulai mencurigai Yang Cheng. Selama ini sebagai orang-orang beribadat, mereka selalu berpikiran lurus, tak pernah menyangka bahwa Yang Cheng bisa bermuka dua macam itu. Di satu pihak menyuruh paman gurunya sebagai utusan perdamaian ke Tiau Im Hong, di lain pihak membunuh orang-orang HW.L.Yong Pang secara keji atas nama Siaolin Pai. Mungkinkah, dia itu seekor serigala berbulu domba pun Hong HW.S.O. berdesis? Pertanyaan yang ditujukan kepada diri sendiri, namun ia tidak berani menjawabnya sendiri. Di wajahnya bercampur aduk ekspresi kemarahan, ketidakpercayaan, malu, kecewa dan entah apa lagi. Biarpun Pak Kiong Leong senang bahwapun Hong HW.S.O. mulai terbuka matanya, namun ia secara bijaksana tidak menggunakan kesempatan itu untuk menuding-nuding kesalahan orang, dibiarkannya pendekta tua itu merenung sendiri. Bukan salah para sesepuh Siaolin Pai sepenuhnya, namun karena lihainya Yong Cheng bersandiwara sebagai anak. Manis di depan gurunya, paman gurunya, saudara-saudara seperguruannya dan sahabat-sahabatnya selama ini. Aku harus ke Pak Hia untuk bertanya sendiri kepada Yong Cheng, kenapa ia lakukan semuanya ini desis pun Hong HW.S.O. Semuanya harus dilakukan dengan kepala dingin, toa suhu, supaya kita ke Pak Hia tidak sekedar menyetorkan batok kepala kita, kata Pak Kiong Leong menghibur, karena tahu hati pendekta tua itu sedang terluka. Kelak kami bersedia menemani ke Pak Hia. Otak pun Hong HW.S.O. memang sedang beku rasanya, maka ia hanya mengangguk-angguk saja. Begitulah, Tong Lem HOU dan pun Hong HW.S.O. yang tadinya bermaksud saling mengunjungi, malah bertemu di Ye Upin dan akan bergabung pergi ke Pak Hia. Namun harus menunggu sampai luka-luka di kaki pun Hong HW.S.O. sembuh. Yang menjadi gembira adalah Entong. Akan ada keributan lagi. Kini HW L.Yong Pang dan S.O. limpai satu pihak, menghadapi Yong Cheng di lain pihak, lah harus pandai melihat kesempatan demi rencananya sendiri. Sekarang tentang pun Seng HW S.O., rahib tinggi besar bermuka hitam yang sudah tua namun tetap berangsan. Sejak dia meninggalkan Ye Upin untuk mengejar para pendeta gadungan, ia hampir tak pernah beristirahat. Karena bentuk tubuh dan tampangnya gampang menarik perhatian orang, ia mengganti jubah pendetanya dengan pakaian biasa, sedang kepalanya memakai caping bambu yang tepiannya melengkung ke bawah untuk menyamarkan wajahnya. Dengan bertanya-tanya sepanjang jalan, ia berhasil juga mengenali arah perjalanan orang-orang yang dikejarnya. Dua hari sejak ia meninggalkan Ye Upin, orang-orang itu sudah dilihatnya di depan sana. Sebagai orang berwatak tidak sabaran, ia tidak telatan mengikuti saja dari kejauhan. Begitu melihat mereka, langkahnya segera dipercepat untuk mengejar, sambil menggeram. Biar langsung ku tanyai mereka, kalau jawaban tidak memuaskan, langsung ku bekuk mereka untuk dibawa ke Tiau Im Hong. Dan suaranya yang keras pun terdengar di jalanan itu, hi, berhentilah kalian. Kawanan pendeta gadungan itu sebenarnya sedang berjalan sambil bercakap-cakap jorok. Salah seorang dari mereka sedang menceritakan tentang pelacur berpinggang besar yang semalam menemaninya. Tapi ketika ada orang memanggil, cepat-cepat mereka berubah sikap. Telapak tangan kiri tegak di depan dada, kepala agak menunduk, muka alim, tangan kanan memegang toya. Benar-benar mirip para HWSO sejati. Omi Tohut, ada keperluan apa tuan memanggil kami? Tanya seorang HWSO yang tubuhnya pendek. Pun Seng HWSO panas hatinya ketika melihat mereka benar-benar berpakaian seperti orang-orang Siaulim Si. Mereka juga berkalung tasbih, membawa kantong derma berwarna. Putih yang beriukis lambang banji, swastika, yang merupakan lambang Siaulim Pai. Apakah kalian dari Siaulim Pai? Tanya pun Seng HWSO tanpa berputar-putar lagi. Benar, Sahut yang ditanya, karena mengirap pun Seng HWSO bukan pendeta. Kenapa kalian bepergian sejauh ini? Kami baru saja menumpas sekelompok bandit HWSO yang mengacau keamanan negara. Sahut Sihwesio gadungan kalem, lah bahkan berharap bahwa ucapannya akan tersebar, dan memanaskan hubungan antara Siaulim Pai dan HWSO yang mengacau keamanan negara. Sihwesio pendek dengan beraninya terus membual. Kami ditugaskan oleh paman guru kami, pun Seng HWSO. Bagaimana tampang pun Seng HWSO itu? Memangnya HWSO gadungan itu belum tahu bagaimana tampang pun Seng HWSO, maka ia menjawab dengan menggambarkan tampang umumnya para HWSO, beliau. Bermuka putih kemerah-merahan, penuh belas asih, selalu tersenyum dan rendah hati. Pembohong pun Seng HWSO tak dapat menahan kemarahannya dan mencopot caping bambunya. Lihat baik-baik tampang asli paman gurumu ini. Lalu terlihatlah bentuk kepalanya yang asli. Gundul, hitam dan berkilat-kilat. HWSO gadungan berwajah pendek itu memang kaget sejenak, lah sebenarnya adalah anggota Hiap Ticu yang berasal dari golongan hitam, bernama Im Buntu dan berjuluk Yahing Kui Leong, serigala iblis pengembara malam. Namun karena banyak temannya dan yang dihadapinya hanya seorang, maka nyalinya jadi besar, lah malahan tertawa dan berseru kepada teman-teman-teman-teman, berikan salam hangat kepada paman guru. Salam hangatnya dibuka dengan kempelangan loya yang keras ke pelipis pun Seng HWSO. He Leong Pabwe, naga hitam memutar rekor. Pun Seng HWSO menggeram sengit. Dalam kemarahannya, langsung saja ia bertempur dengan gaya ciptaannya sendiri, Hanggu Kun Hoat, silat kerbau gila. Kempelangan musuh tidak digubrisnya, namun dibarengi dengan jejakan kakinya yang lebih cepat ke arah perut Im Buntu. Itulah ciri khas Hanggu Kun Hoat, serangan langsung dibalas serangan. Kalau serangan pertama gagal, sebenarnya Im Buntu sudah menyiapkan serangan susulannya. Tapi reaksi pun Seng HWSO tak terduga. Dengan gugup ia memalangkan toyanya untuk membendung kaki pun Seng HWSO. Toyanya terpental lepas, sepasang telapak tangannya sampai terkelupas berdarah. Baru sekarang ia sadar betapa berbahannya kelakarnya tadi. Para pendekta gadungan lainnya juga segera turun tangan serempak. Seorang yang bernama Kang Huioke dan berjulukan Tiat Ka'loh, menjangan bertanduk besi, melompat tinggi. Dengan gugup ia memalangkan toyanya untuk membendung kaki pun Seng HWSO. Toyanya terpental lepas, sepasang telapak tangannya sampai terkelupas berdarah. Dan ujung toyanya dia sodokan ke arah metap pun Seng HWSO. Dengan cengkeraman Kim Lyong Temjio, naga emas mengulur cakar, pun Seng HWSO berhasil mercengkeram ujung toya Kang Huioke tanpa bergeming, sehingga Kang Huioke yang tengah melompat tinggi itu jadi terkatung-katung di tengah udara karena tetap berpegangan pada toyanya. Pun Seng HWSO tertawa bergelak, keponakan murid yang manis, salam hangatmu sudah kuterima. Kau boleh mundur dulu. Lalu dengan kekuatan yang mirip ekor kerbau digabung jadi satu, ia lemparkan tubuh Toya dan pemiliknya sekalian. Tubuh Kang Huioke melayang ras dan baru berhenti setelah menubruk pohon di pinggir jalan. Matanya berkunang-kunang dan tulang punggungnya sakit sekali, untuk sementara ia tidak bisa ikut berkelahi. Tapi yang lain-lainnya segera mengerubut pun Seng HWSO. Di antara mereka terdapat bekas jago-jago tangguh golongan hitam seperti Im Kan Tiat Kuai, Pongkat Besi Neraka, Kau Seng, Keng Te Aimo, Hantu Cebol Menggetar Bumi, Au Yang Ki dan sebagainya, yang dipilih oleh Yang Cheng karena pintar bersilat dengan Toya. Kemudian Im Butu dan Kang Huioke berhasil bangkit lagi untuk ikut mengepung. Betapapun tangguhnya pun Seng HWSO, karena dikeroyok delapan jagoan tangguh, ia repot juga. Sebagian besar permukaan kulitnya memang tahan gebukan, namun lawan-lawannya dengan cerdik tidak mau mengebuk sembarangan, melainkan kebagian-bagian lemah seperti mata, belakang kuping, selakangan, biji leher, tulang kering dan sebagainya, mau tak maupun Seng HWSO harus menyelamatkan tempat-tempat IU. Namun lawan-lawannya tercengang juga melihat ketangguhan si raksasa hitam dari kuil siyaulem itu. Tinju, sabetan telapak tangan atau tendangan pun Seng HWSO berdesir-desir mengguncangkan udara, sanggup meremukan bagian tubuh mana saja yang dikenainya. Kadang-kadang jari-jari tangannya juga. Berfungsi sebagai pedang yang bisa membuat isi perut bertebaran. Diam-diam pun Seng HWSO menyesal dulu tidak menuruti nasihat kakak seperguruannya untuk memperdalam LWK, tenaga dalam, dan hanya melatih GWK, tenaga luar. Kalau ia berlatih LWK, tentu bisa melakukan pukulan jarak jauh seperti Pek Gong Chiang, memukul udara kosong, atau Tai Lek Kim Gong Chiang. Namun ia tidak bisa kedua macam ilmu itu, terpaksa hanya mengandalkan jurus-jurusnya dan kekebalan kulitnya yang tidak menyeluruh. Jamu akan perkelahian yang tidak selesai-selesai itu, pun Seng HWSO nekat mengincar salah satu lawan dengan serangan ganda. Tangan kiri dengan dua jaringnya hendak menusuk mata, tipu Jiliong Jiocu, dua naga merebut mutiara, tangan kanan menjotos perut dengan hek hao uto usim, macan hitam minerkam hati. Lawannya mundur sambil menunduk, berbareng menyodokan toyanya ke kemaluan. Pun Seng HWSO. Sementara dua temannya dari dua arah serempak mengebuk ke tengkuk dan upun-upun pun Seng HWSO. Kali ini pun Seng HWSO nekat, ia hanya menunduk dan serahkan pundaknya untuk digebuk dua kali sampai ia menyeringai kesakitan, tapi ia maju terus. Jotosan ke depan diubah menjadi tinjiu kimna, menurunkan sikut dan menangkap, Toya musuh yang menyerang selakangannya kena tertangkap dan langsung ditarik sekuat tenaga. Si pemegang Toya terhuyung ke depan dengan wajah pucat, sadar akan nasib buruk yang sudah menunggunya. Benar, ia roboh dengan pelipis serta kena tamparan pun Seng HWSO, dan Toyanya berpindah ke tangan si raksasa hitam. Dengan Toya di tangannya, pun Seng HWSO seperti macan yang keluar sayapnya, amukanya semakin hebat. Sebaliknya lawannya mulai kocar-kacir, mereka tidak lagi berpikir untuk bekerja sama, namun memikirkan bagaimana menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Maka kerja sama mereka makin kacau, makin gampang diobrak-abrik pun Seng HWSO. Terdengar pendeta muka hitam itu menggertak, menyerahlah kalian, supaya bisa ku bawa ke Tiau Im Hang untuk mempertanggungjawabkan kekejaman kalian di kota Ye Upin. Tentu saja kaki tangan Yong Cheng itu enggan menyerah dan dijadikan bulan-bulanan kemarahan orang-orang HWL Yongpang. Mereka tetap melawan dengan gigih. Ketika suatu kalipun Seng HWSO menyikut dada seorang musuh dari samping, orang itu pasang kuda-kuda dan mengerahkan tenaga untuk memalangkan Toya besinya. Toya besi kena sikutan itu sehingga melengkung, si pemegangnya sendiri nampak tegar dan kokoh. Teman-temannya kagum melihat itu, mengira teman mereka itu dapat menandingi kekuatan pun Seng HWSO biarpun senjatanya rusak. Namun tubuh orang yang dikagumi itu tiba-tiba roboh seperti seonggok kain saja, lalu miringkuk tak berkutik. Maka kepungan para kaki tangan Yong Cheng itu semakin kendor dan serabutan. Mereka sebenarnya ahli juga bertempur jarak jauh dengan kantong kulit Hiat Ticu, namun dalam penyamaran sebagai pendeta-pendeta Siau Sim Si, mereka tidak membawa barang-barang itu. Di saat mereka mulai cemas, dari jauh nampaklah dua orang berkuda yang memakai jubah dan topi pembesar. Menchu. Salah satu dari mereka bertubuh tinggi besar seperti pun Seng HWSO hanya mukanya tidak hitam, dan ia membawa tombak panjang. Melihat kedatangan kedua orang itu, para pendeta gadungan jadi gembira. Hak Chong Koan, Tem Tayo Chong Koan teriak salah seorang. Ketika berteriak itu dia agak lengah sehingga lututnya disapu patah oleh Toya Pun Seng HWSO. Mereka adalah Hab Tzu dan Tem Tayo Yong yang di kota Yeupin telah gagal membunuh orang-orang Siau Lim Pai dengan menyamar sebagai orang-orang HWL Yong Pang. Dan kini mereka jumpai pula anak buah mereka yang menyamar menjadi pendeta-pendeta Siau Lim Pai itu tengah dibikin morat marit oleh Pun Seng HWSO. Hab Tzu yang berilmu tinggi itu sama sekali tidak gentar melihat tandang Pun Seng HWSO. Dari kejauhan ia telah memacu kudanya sambil berseru kepada anak buahnya, Minggir Kalian. Para pendeta gadungan itu berlompatan Minggir, mereka tinggal lima orang, namun lega melihat kedatangan Hab Tzu dan Tem Tayo Yong yang bisa diandalkan. Ketika itulah tubuh Hab Tzu yang esar itu tiba-tiba melayang mendahului kudanya, bagaikan seekor burung elang besar, ia menubruk dari angkasa dan tombaknya menikam dengan gerakan Semgoan Togoat, tiga gelang menjeret termbulan. Ujung tombaknya melingkar-lingkar, tidak jelas manakah sasaran yang sebenarnya. Pun Seng HWSO kehilangan banyak lawan dan mendapatkan hanya satu lawan sebagai gantinya, tetapi yang satu orang ini ilmunya. Lebih tinggi dari lawan-lawan terdahulu. Gerakan tombaknya membingungkan. Tapi pun Seng HWSO tidak sudi memusingkan kepala untuk menebak arah serangan yang sebenarnya, pokoknya serangan dibalas serangan. Dengan tipu Boan Leong Seng Tian, naga naik ke langit, toyanya ia sodokan ke pusar lawannya yang tengah melayang di udara. Itulah serangan dekat, kalau sama-sama diteruskan maka kedua pihak akan gugur bersama. Akhirnya Hab Tzu kalah nyali dan merasa lebih baik mencari Caroline. Di tengah udara ia melakukan hui engho ansin, elang terbang membalik tubuh, badannya berputar dan mendarat beberapa langkah di samping pun Seng HWSO. Tapi toh keringat dinginnya mengalir juga. Sementara itu, Tem Tai Leong juga menerjang bersama kudanya, bahkan kaki-kaki kuda yang depan itu merupakan serangan berbahaya pula, sedangkan Tem Tai Leong mengangkat tinggi. Tinggi senjata tiat kuainya untuk melubangi kepala pun Seng HWSO. Tangkas sekalipun Seng HWSO menghindar ke sebelah kiri kuda, sehingga Tem Tai Leong yang bukan orang kidal itu mati langkah. Sebelum sempat ia memutar tubuh, pun Seng HWSO telah membuang toyanya dan dengan tangan kiri menjamret tali di moncong kuda, mengerahkan tenaga sambil berseru, turun. Hebat kekuatan pendekta raksasa muka hitam itu. Memang ia terseret dua langkah, namun kuda yang tengah berlari kencang itu pun berhasil dihentikannya hanya dengan tangan kiri. Ketikapun Seng HWSO sekuat tenaga menekan ke bawah, kuda itu dipaksa berlutut dengan kedua kaki depannya. Tem Tai Leong yang dengan susah payah berusaha menguasai keseimbangan, tahu-tahu tengkutnya berhasil dicengkeram pun Seng HWSO lalu dibanting pingsan. Tetapi pun Seng HWSO tidak sekedar menuruti kemarahannya saja, dia sadar bahwa dirinya seorang takkan bisa melawan Hebat kekuatan ditambah lima pendekta gadungan yang masih waras. Maka sehabis membanting Tem Tai Leong, dengan langkah lebar pun Seng HWSO kabur ke dalam hutan. Hebat kekuatan anak buahnya tidak mengejar. Sambil mengutuk habis-habisan, mereka angkut tubuh-tubuh yang tewas dan terluka itu ke kota yang terdekat. Habtu bercerita pula bahwa usaha adu domba agaknya gagal, karena pihak-pihak yang diadu domba cukup berkepala dingin. Sementara itu, dalam hutan pun Seng HWSO mulai memutar otak. La bertenaga kerbau namun tidak berotak kerbau. Tadinya ia menduga kelompok pengadu domba itu adalah begundal-begundalintai, tapi mendengar orang-orang tadi berteriak memanggil Hab Chongkoan dan Tem Taihau Chongkoan ia jadi bimbang. Namun ia belum timbul tuduhan ke arah Yang Cheng, bukankah Yang Cheng sendiri meminta para pendeta Siaulimpai menjadi utusan perdamaian ke Tiawim Hong? Bukan goblok, tapi ia terlalu polos mengikuti liku-liku permainan Yang Cheng. Dalam bimbangnya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Pak Hia sekali lagi, ia berharap Yang Cheng masih menghargainya sebagai paman guru dan menjawab dengan jujur semua pertanyaannya. Bagaimanapun juga, kepercayaannya kepada Yang Cheng sudah mulai luntur. Karena itu, ia masuk kota dengan menyamar sebagai seorang tua bungkuk, supaya tinggi badannya yang menyolok itu tidak menarik perhatian, La juga tidak langsung ke istana, melainkan berkeliling-keliling kota Pak Hia lebih dulu. Ketika perutnya lapar, ia masuk ke warung yang kelihatannya murah, sebab bekalnya tinggal sedikit. Dan kalau biasanya ia menghabiskan 10 mangkuk nasi, maka sekarang dia harus puas dengan 2 mangkuk saja, itu pun tanpa lauk-pauk, sehingga pemilik warung dengan ogah-ogahan melayani orang tua miyarat itu. Tengah ia duduk dalam warung, nampak 2 orang tamu masuk ke warung itu. 2 orang lelaki gagah yang membawa senjata, menandakan bahwa mereka dari kalangan persilatan. Mereka duduk, lalu bercakap-cakap dengan logat Provinsi Hokian yang jauh di selatan. Mula-mula pun Seng HWSO tidak tertarik oleh pembicaraan mereka, namun lama-lama ada juga daya penarik dalam percakapan meyeka, sehingga pun Seng HWSO mulai pasang kuping sambil pura-pura makan. Aku pun tadinya mengira setelah si Leong Chu menjadi kaisar, dia akan melupakan kita kata. Si tamu yang lebih pendek tubuhnya, lah membawa sebateng tombak pendek yang disandarkan di meja. Karena itu, aku hampir tidak percaya ketika seorang prajurit gubernuran Hokian datang ke rumahku, membawa sepucuk surat undangan yang ditulis sendiri oleh si Leong Chu. Mada suaranya terdengar amat bangga. Maklumlah, yang disebut si Leong Chu itu adalah salah satu nama samaran kaisar Yong Cheng semasa masih berkelana di dunia persilatan dulu. Tidak heran kalau orang itu bersuara keras, agar orang-orang di warung itu mendengar semuanya. Siapa tidak bangga kalau diundang sendiri oleh kaisar? Tetapi teman semejanya tidak buru-buru bangga, malah mukanya nampak prihatin. Katanya, Saudara Lin, jangan buru-buru bangga dulu. Kita belum tahu ada maksud apa kaisar mengundang semua bekas sahabat-sahabatnya di Kang Lem untuk berkumpul di Pak Hia. Si Leong Chu sekarang jangan dianggap sama dengan si Leong Chu semasa masih berjuang memerangi golongan hitam bersama kita dulu. Sekarang ia adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang jalan pikirannya rumit, tak dipahami oleh orang-orang kasar dunia persilatan macam kita-kita ini. Jadi, apa tujuan Saudara Hur datang ke Pak Hia ini? Si lelaki Shilin berkata dengan nada tidak senang, lah merasa bahwa orang Shilin itu agak mengurangi kebanggaannya. Apa kita datang dengan perasaan kaburuk? Atau jangan-jangan jauh di dasar hati kita ada perasaan iri akan kedudukannya yang agung? Bukankah dalam surat undangan itu dia memakai nama si Leong Chu, tidak memakai cap kekaisaran, menandakan undangan itu dari sahabat kepada sahabat? Bukankah ia tidak menyombongkan kedudukannya sebagai kaisar? Orang Shilin itu ingin mengingatkan riwayat lama. Bagaimana Chu Goan Chiang berjuang bersama Han Santong, Han Lim Ji, Xiang Gi Jun dan Tio Suseng ketika masih sama-sama melarat, untuk menumbangkan dinasti Goan. Namun setelah Chu Goan Chiang naik tahta, mendirikan dinasti Beng dan bergelar Hang Bu, maka semua teman seperjuangannya malah dianggap duri dalam daging. Han Santong dan Hon Lim Ji, pemimpin Pek Lian Kau, agama teratai putih, ditumpas habis dan Pek Lian Kau dinyatakan sebagai kelompok terlarang, padahal Pek Lian Kau banyak membantu perjuangan Chu Goan Chiang. Tio Suseng dan pasukannya dihancur leburkan di tepi. Sungai Tiang Keng karena dianggap hendak menyaingi kekuasaannya. Xiang Gi Jun, sahabat Chu Goan Chiang yang paling jujur, disugui makanan beracun hingga menemui ajalnya. Itulah riwayat orang yang mabuk kekuasaan sehingga memakan sahabat-sahabatnya sendiri. Dulu si Leong Chu memang teman para pendekar Kang Lem, tapi apakah sekarang masih begitu? Orang Si Ho ingin mengingatkan temannya Si Lin itu dengan riwayat Chu Goan Chiang, namun di warung itu teri alu banyak orang. Akhirnya orang Si Ho itu cuma berkata, entahlah, mungkin memang aku terlalu berprasangka. Mungkin juga terlalu terpengaruh berita tentang kekejaman ah. Sudahlah, kita lihat saja nanti. Orang Si Lin menyahut, tentu saja kau hanya berprasangka, saudara Ho. Seorang penguasa, demi menyelamatkan negara dan rakyatnya, kadang-kadang memang harus bertangan besi terhadap golongan pengacau. Dan berita ini diputar balik lalu disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak menyenangi sahabat kita itu naik kata-hta. Tanda petik. Setiap kali mengucapkan kata sahabat kita, ia bersikap bangga, sambil menoleh kiri-kanan, untuk menyaksikan bagaimana wajah orang-orang di warung itu menunjukkan rasa iri kepada para sahabat kaisar yang diundang pesta di Loteng Hang Tianlo itu. Percakapan tambah ramai dengan munculnya dua orang lagi yang langsung bergabung di meja orang Si Lim dan Ho yang agaknya sudah saling kenal semuanya. Kedua tamu baru ini pun mengaku mendapat undangan bersahabat dari Si Leong Chu. Salah seorang dari mereka nampak pendiam dan berwajah dingin, tapi sekali ia buka mulut, bukan kepalang bualannya. Katanya dulu Si Leong Chu pernah diperbaiki ilmu silatnya atas permintaan Si Leong Chu sendiri. Di lain saat, katanya pernah menolong Si Leong Chu dari ancaman segerombolan bandit, sehingga ia yakin tentu sampai sekarang kaisar Yong Cheng masih merasa berhutang budi. Lalu pembicaraan beralih soal bagaimana menghadapi Yong Cheng kelak. Yang satu usul untuk berlutut saja, bagaimanapun juga Si Leong Chu sudah menjadi kaisar yang disujudi seisi kekaisaran. Yang lain bilang, cukup memberi hormat secara dunia persilatan saja, sebab Si Leong Chu mengundang bukan sebagai kaisar, melainkan sebagai sahabat lama. Si pembual bilang, ia akan merangkul dan menepuk-nepuk pundak Si Leong Chu. Kawan-kawannya jadi melongot, setengah percaya setengah tidak. Pun Seng HWS Yo Jemu mendengar pembicaraan yang makin simpang siur dan tak bermutu itulah segera membayar makanannya dan terbungkuk-bungkuk meninggalkan warung sambil memakai capinya. Namun ia senang mendapatkan berita itu. Pikirnya rupanya Si Leong Chu masih ingat juga kepada sahabat-sahabat lama yang bagaimanapun juga berjasa mendukungnya sampai ke tahta. Di hadapan para pendekar yang diundangnya, mudah-mudahan ia ingat. Janjinya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap bangsa Han, syukur kalau sekaligus mengumumkan tindakan nyata. Makapun Seng HWS Yo membatalkan niatnya untuk ke istana, ia ingin hadir saja di Loteng Hang Tian Lo, Loteng Langit Merah, untuk melihat bagaimana sikap Yong Cheng di depan para pendekar. Biarpun ia tidak memiliki sepucuk surat undang ampun namun ia yakin sebagai paman gurunya Yong Cheng akan disambut. Tanda bintang. Loteng Hang Tian 1 AU yang tiga tingkat itu tadinya sebuah bangunan setengah bobrok yang tak terpakai. Namun menjelang acara perjamuan yang diselenggarakan Yong Cheng tempat ini diperbaiki dengan mengerahkan ratusan tukang yang dijanjikan upah tinggi. Namun selama bekerja, tukang-tukang itu diawasi oleh sepasukan para jurid bersenjata. Lengkap. Juga ada peraturan aneh, selama bekerja, para tukang dilarang berbicara kepada siapapun. Selesai perbaikan di tempat itu, para tukang dibariskan dan diajak ke sebuah tempat sepi di luar kota, katanya untuk menerima upah. Namun mereka tidak kembali lagi ke keluarganya masing-masing. Hari perjamuan tiba. Para pendekar undangan berbondong-bondong datang ke Hang Tian Lo yang kini sudah nampak megah. Ada yang kelihatan gembira dan bangga, ada yang acuh tak acuh, ada yang nampak waspada meskipun kurang jelas harus waspada kepada apa dan siapa. Tidak ada yang patut dicurigai, saudara si Leong Chu agaknya benar-benar tulus ingin menjamu kita sebagal sahabat-sahabat lamanya, kata seorang tamu. Mari masuk bersama aku, saudara san. Jangan begitu tegang seolah-olah hendak maju ke medan perang saja. Oleh seorang penyambut tamu berpakaian indah, semua undangan dibawa ke lantai dua dan tiga. Lantai pertama hanya untuk meletakkan banyak perabotan kayu yang tak terpakai, serta berpuluh-puluh guci yang nampaknya adalah guci-guci arak. Begitu para tamu duduk, suguhan mulai dihidangkan, sebuah rombongan musik mengiringi sekelompok penari yang memancing tepuk tangan para tamu. Orang-orang yang tadinya bersikap tegang, kini mulai mengendurkan kewaspadaan mereka. Tetapi setelah sekian lama, Yang Cheng belum juga kelihatan batang hidungnya. Sebagian kecil undangan merasa heran, tapi sebagian besar lebih peduli kepada hidangan-hidangan dan acara-acara yang menghibur hati. Beberapa orang masih berlomba memuji-muji si Leong Chu yang baik hati, sudah menjadi kaisar namun belum melupakan teman lama. Dan mereka tak menyadari bahwa para penyambut tamu yang berpakaian indah-indah itu pun satu persatu menghilang dari ruangan. Itu tanpa kentara. Hanya pun Seng HW S.Y.O. yang mendadak merasa hatinya tidak enak. Apalagi ketika dari dekat pintu sana tiba-tiba terdengar seseorang bertanya keras, Hi, si Leong Chu belum datang, kenapa pintunya sudah dikancing? Dan dari arah lain lagi, apakah kau gila? Udara begini panas, kenapa kau tutup jendela-jendela itu? Cepat buka, supaya ada angin segar masuk. Bukan aku yang menutup kalau bukan kau, lalu siapa? Aku kurang memperhatikan, sebab tadi aku hanya memperhatikan tari-tarian tapi tadi rasanya jendela itu terbuka. Cepat buka. Wah, tidak bisa. Dikancing dari luar. Mula-mula hanya keributan kecil, namun ketika para undangan menemukan semua pintu dan jendela sudah tertutup dari luar, mereka mulai agak panik. Orang-orang yang berperasangka buruk menambah suasana panik. Dengan mengatakan dugaan-dugaan yang menyeramkan. Jangan-jangan kita memang sengaja dikurung di sini, untuk-untuk. Untuk apa? Bicaramu membuat penasaran saja. Untuk dibakar. Nah, kau tidak penasaran lagi. Dugaan itu beralasan, sebab udara semakin panas, dan samar-samar mulai tercium bau asap. Jelas bukan asap makanan, biarpun masakan-masakan itu pun masih berasap yang sedap baunya. Keadaan jadi ribut, kepanikan menghinggapi semua orang. Para pemain musik dan gadis-gadis penari semakin menambah ribut dengan teriakan-teriakan mereka. Asap masuk semakin tebal. Udara makin panas. Tegasnya, Yang Cheng mengumpulkan sahabat-sahabat lamanya itu bukan untuk menikmati masakan, melainkan untuk dijadikan masakan langsung. Yang Cheng khawatir para pendekar akan menagih janji. Lamanya tentang penghapusan diskriminasi bagi orang Han, maka daripada ia jemuh menghadapi tagihan terus-menerus, lebih baik sahabat-sahabatnya itu sama sekali dibebaskan saja dari dunia ini. Dikirim ke dunia arwah, di mana tidak ada diskriminasi. Kemeriahan pesta berubah jadi kegemparan. Teriakan-teriakan marah dan putus asa terdengar di mana-mana. Ratusan orang saling mendorong dan menginjak untuk mencapai pintu atau jendela. Namun mereka kecewa. Jendela-jendela dan pintu-pintu yang catnya baru dan indah itu bukan terbuat dari kayu, melainkan sudah diganti dengan lempengan-lempengan besi, percuma didorong atau didobrak dari dalam. Bahkan pintu-pintu besi itu pun makin lama makin panas sampai catnya mengelupas. Itulah hasil kerja tukang-tukang yang dipekerjakan secara kilat. Lalu tukang-tukang itu pun sudah dibereskan pula secara kilat agar tidak membuka rahasia. Kalau tidak bisa menjebol pintu atau jendela, jebol temboknya seseorang mengusulkan, mengatasi suara hiruk pikuk pedang, golok, ruyung dan berpuluh-puluh senjata lainnya segera dihunus untuk dipukul-pukulkan ke tembok, mencari harapan hidup mereka. Namun ternyata setelah lapisan-lapisan dinding itu terkelupas, nampak di bagian dalamnya ada lembaran besi juga. Andai kata bisa dijebol, tentu makan waktu lama dan mereka semua keburu mati keracunan asap di ruangan tertutup itu, atau hangus. Kepanikan segera merata. Pun Seng Hwe Esho nampak tetap duduk tenang di kursinya sendiri, namun wajahnya sudah basah air mata, la tidak menangisi kematiannya la menangisi. Kenapa dulu pihak Sio Lim Pai begitu mempercayai Yang Cheng yang ternyata setelah menjadi kaisar lalu berubah begini kejilah menangisi nyawa-nyawa yang akan melayang dalam ruangan yang makin panas. Menangisi jutaan rakyat kekaisaran, tak peduli apapun suku bangsanya, yang akan jatuh. Dalam pemerintahan seorang mahalalim seperti Yang Cheng. Dulu kami buta semuanya, sesalnya dalam hati. Sesosok iblis berwujud manusia telah kami puja-puja seperti sesosok malaikat penolong yang akan membawa berkah bagi umat manusia. Tapi ketika telinganya mendengar jerit panik dari orang-orang dalam ruangan itu, terbangkitlah semangat pun Seng Hwe Esho. Semut pun akan menggigit kalau diinjak. Mana boleh dia membiarkan si kaisar durhaka itu begitu gampang membasmi nyawa bekas sahabat-sahabatnya sendiri? Tiba-tiba pun Seng Hwe Esho bangkit dari duduknya sambil menggeram. Diambilnya sebatang ruyung baja dari meja seorang undangan yang tengah terlongongi-ongong kehilangan sukma, lalu ia melangkah lebar ke dinding ruangan. Saat itu dinding sudah rapat oleh manusia-manusia yang dengan kalap mengayun-ayunkan senjata untuk membobol dinding. Manusia. Manusia yang pikiran mereka sudah dibekukan oleh ketakutan dan kemarahan. Pun Seng Hwe Esho mendesak maju sambil mendorong-dorongkan tangan kirinya. Tak seorang pun sanggup menahan kekuatan raksasanya, sehingga tak lama kemudian dihadapannya terluang sebidang tembok besi yang sudah luka-luka oleh bacokan macam-macam senjata, namun nampaknya belum ada tanda-tanda akan berhasil di jebol. Pun Seng Hwe Esho lalu mengerahkan tenaganya sampai otot tai yang hiat di pelipisnya menggelembung. Disertai bentakan memekatkan telinga, ia hantamkan ruyung baja itu ke tembok. Tembok itu berdebum dan bergetar dasyat. Tidak keroboh, bahkan ruyungnya patah. Namun hantamannya tepat di bagian tembok yang merupakan sambungan, sehingga terlihat mulai retak sedikit. Retakan kecil itu bagaikan pintu kehidupan yang disoraki dengan gembira oleh orang-orang dalam ruangan itu. Namun mereka merasa ruangan itu semakin panas. Gempur lagi. Toa suhu mereka berteriak-teriak. Beri aku senjata lain kata Pun Seng Hwe Esho sambil membuang potongan ruyungnya. Terdorong rasa senasib di bawah ancaman maut, berpuluh-puluh orang segera meminjamkan senjatanya. Pun Seng Hwe Esho memilih sebatang tokak tongjin, patung tembaga berkaki satu, yang bobotnya sangat berat, senjata bagi orang yang biasa mengandalkan tenaga besarnya. Sekali lagi ia mengerahkan tenaga, mementak dan menghantam, sekali lagi dinding itu bergetar dasyat. Kali ini benar-benar terbuka. Lapisan besinya yang selebar lima kaki itu terpental keluar loteng itu. Namun setelah dinding terbuka, orang jadi ragu-ragu untuk melompat keluar. Di luar sudah penuh kobaran api. Tidak mungkin kita melompat dari tempat setinggi ini. Di halaman bawah sudah ada pasukan yang siap menyambut kita. Tetapi suara pun Seng Hwe Esho menggemuruh, menindah suara-suara bernada putus harapan itu, diam. Kalian pilih mana? Tetap di tempat ini, kita mampus sia-sia seperti ayam goreng. Kalau kita keluar, barangkali juga mampus, tapi kita sudah melawan sebagai laki-laki. Jangan sampai Yong Cheng keenakan mendapat nyawa kita dengan cuma-cuma. Seruan itu membangkitkan semangat orang banyak. Toa suhu benar. Lebih baik melawan mati-matian lebih dulu, mampus pun puas. Ayo kita lompat keluar. Pun Seng Hwe Esho sendiri bukan hanya membakar hati orang lain, namun juga mempelopori. Dipungutnya sebatang golok di lantai, lalu sambil memutar kencang golok itu di depan tubuhnya, dia mendahului orang-orang itu melompat keluar. Menerobos api yang menyala-nyala di luar dinding, dan di balik api itu ratusan pemanah Yong Cheng siap. Menaburkan panah-panah mereka. Juga beberapa ragu bersenjata bedil. Rupanya Yong Cheng memang tidak menghendaki bekas sahabat-sahabatnya itu lolos seorang pun. Di bagian luar loteng Hang Tian Lo itu sudah berbaris melingkar pasukan Kiyubun Tetok yang dipimpin Haplun sendiri. Haplun benci tugas pembantayan itu, namun ia tak dapat menolak perintah kaisar yang tegas-tegas berpesan agar jangan satupun yang ketinggalan hidup. Para pemain musik dan penari-penari yang disewa dari sebuah kelompok kesenian itu pun terpaksa ikut dikorbankan dalam api. Pasukan yang mengepung di bawah loteng kaget ketika melihat selembar besi lempengan pelapis dinding tiba-tiba copot dan melayang keluar. Mereka berlari-lari menghindari benda itu, namun tiga orang prajurit agak terlambat dan mereka pun berteriak ngeri tertimpa lempengan besi itu. Bukan saja berat, tapi juga panas karena sudah beberapa jam terpanggang api. Itulah harga pertama yang harus dibayar Yong Cheng. Namun seperti dimanapun dan kapampun, harga itu tidak dibayar sendiri oleh Yong Cheng yang tengah enak-enak duduk di istananya, melainkan oleh kaum bawahan yang hanya menjalankan perintah. Menyusul dari atas loteng itu meluncur turun sesosok manusia api yang memutar golok. Itu bukan lain adalah pun seng HWSU yang jubahnya terjilat api. Para pemanah dan penembak segera beraksi. Namun karena barisan mereka masih agak kacau gara-gara jatuhnya lempengan besi tadi, maka bidikan mereka jadi kurang cermat. Sementara panah atau peluru yang terarah ke tubuh pun seng HWSU telah tersapu goloknya yang diputar rapat-rapat. Pun seng HWSU bertenaga besar, namun bukan seorang ahli meringankan tubuh. Maka begitu sampai di tanah, ia agak sempoyongan dan terguling-guling. Tapi ia tidak cedera berat, hanya lecat, malahan api yang membakar. Pakainya jadi padam dan hanya sedikit meninggalkan luka kulit yang melepuh. Begitu melompat bangun, pun seng HWSU tidak mau memberi kesempatan para para jurid untuk memasang kembali panah mereka atau mengisi kembali bedil-bedil mereka. Sekali goloknya berkelebat, dua korban jatuh. Berkelebat lagi, dan tiga korban lagi ditambahkannya. Para para jurid jadi agak kacau. Sebagian segera meletakkan busur atau bedil mereka, mengganti dengan tombak dan pedang untuk mengeroyok pun seng HWSU. Mana si murid durhaka inceng itu teriak pun seng HWSU beringas. Suruh si pengecut itu keluar untuk mempertanggungjawabkan kekejamannya. Seorang perwira bersenjata kuitotu, golok kepala setan, yang tebal dan berat, segera membacok. Agaknya dia bangga akan kekuatannya juga. Tapi begitu goloknya membentur golok pun seng HWSU, goloknya terpental dan menancap di tubuh seorang peraj. Sekali goloknya berkelebat, dua korban jatuh. Berkelebat lagi, dan tiga korban lagi ditambahkannya. Ulitnya sendiri. Si perwira sendiri jatuh terjengkang. Sementara itu, dari atas loteng susul menyusul melompat keluar untuk berusaha hidup, daripada terpanggang mentah-mentah di dalam loteng. Beberapa orang yang lompat keluar itu langsung disambut panah atau peluru, sehingga yang sampai ke tanah hanyalah tubuh tidak berikut nyawanya. Setidak-tidaknya kematian mereka berharga sebatang panah atau sebutir peluru. Memang sangat murah, tapi tidak gratis. Ada yang sampai di tanah dalam keadaan hidup, namun kaki atau punggungnya patah, sehingga mereka dengan kejam langsung dihabisi oleh para prajurit. Namun yang berhasil sampai di tanah tanpa kurang suatu apapun, segera menjadi serigala-serigala kelaparan yang secara kalap menerjang pasukan kerajaan. Begitulah terjadi pertempuran hebat di halaman Hong Tian Lo yang sudah menjadi oboraksasa itu. Namun ada juga orang yang tidak berani melompat turun, lebih suka mati seperti laron-laron. Mereka melah memberikan nyawa mereka secara gratis kepada Yong Cheng. Meskipun para pendekar serta Un Seng HW Sio melawan mati-matian, tetapi para prajurit berjumlah ribuan. Maka para pendekar pun bertumbangan satu-satu. Saat pembantayan dasyat itu berlangsung, Yang Cheng berada di loteng tingkat 9, tingkat paling atas, dari pagoda yang dibangunnya untuk kaum Ang Ik Kau. Didampingi Leong Ketoh dan beberapa pelayan yang membawa nampan makanan kecil. Sedang para pengawalnya berjaga di bagian bawah pagoda. Dari tempat setinggi itu, Yang Cheng dapat melihat ke arah Hong Tian Lo. Dilihatnya kobaran api yang begitu besar sehingga di arah itu seakan-akan hendak terbit fajar. Tiba-tiba Yang Cheng merasa bahwa nama Hong Tian Lo, loteng langit merah, benar-benar cocok. Sebab sekarang mampu mewarnai langit sesuai dengan namanya.